Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kali ini materinya tentang robot beroda kemudian kinematika dan motion planning Oke, overview antara perbedaan robot bergerak dengan robot yang diam Contoh robot yang diam adalah manipulator Jadi dia diam di tanah dan untuk aktuasinya dengan sendi-sendinya Kemudian untuk robot yang bergerak dia punya constraint rolling dan sliding itu untuk rodanya Jadi dia akan bergerak pada kontak poin antara roda dengan tanah Oke, contoh manipulator seperti ini Oke, untuk yang robot tidak bergerak ini kita lebih mudah menentukan posisi akhir dari posisi tiap sendi Oke, jadi untuk menentukan posisi akhir itu nama ilmunya adalah kinematika Jadi ada forward kinematics, kinematika maju dan inverse kinematics, balikannya Namun untuk robot bergerak nilai dari encoder yaitu encoder itu sensor yang menentukan rodanya sudah bergerak seberapa jauh Dari nilai itu kita tidak bisa menentukan posisi akhir dari robotnya Beda dengan manipulator Kalau dari nilai encodernya, jadi sudut tiap sendinya kita bisa tahu posisi akhir robotnya dimana Jadi ujung dari manipulatornya Ini yang manipulator, ini yang robot bergerak Oke, untuk memahami pergerakan robot beroda Kita harus memahami constraint dari tiap roda Jadi nanti roda ada bermacam-macam jenisnya Oke, jadi istilahnya non-holonomic Jadi dari gerakan roda Misalnya roda 1 dan roda 2 Ini bergeraknya sama Antara kedua posisi akhir ini Tapi posisi akhirnya bisa beda Jadi roda kanan dan kiri itu jarak geraknya sama Jadi nilai encodernya nanti sama Tapi posisinya bisa beda tergantung dari keadaan tiap waktunya Jadi persamaan diferensial itu tidak bisa digunakan untuk menghitung posisi akhir Ini untuk non-holonomic Jadi dia harus tahu bagaimana pergerakan roda tiap waktu Beda dengan tadi yang lengan robot Kalau lengan robot, kita tahu posisi tiap sendi Nanti posisi akhirnya pasti di situ Itu yang robot tidak bergerak Kalau yang robot bergerak Posisi akhir itu tidak bisa diketahui dari pergerakan jauhnya tiap roda Jadi ini sistem non-holonomic Oke, yang untuk kinematika Ada forward dan inverse Kalau forward itu Dari join Jadi posisi encoder Posisi lengan atau jarak rodanya bergerak Itu di map ke posisi fisik robot tersebut Ini untuk yang sistem non-holonomic tidak bisa ini Yang forward kinematics Kemudian kebalikannya inverse kinematics Dari posisi robotnya Kita ingin posisi akhirnya di mana Nanti kita transformasi ke posisi dari roda atau sendi dari robotnya Ini dibutuhkan untuk motion control Untuk mengontrol pergerakan robot Oke, karena di robot bergerak Itu ada constraint non-holonomic Jadi kita pakenya yang inverse kinematics Jadi motion planning dulu Ke robot model Kemudian Kalau ada error nanti di Perbaiki lagi Ini Perbedaan antara Yang kita rencanakan Dengan errornya Dari sensor Oke Kemudian masuk ke Robot bergerak dengan roda Jadi Roda adalah Solusi yang paling Bagus Untuk banyak aplikasi Karena Simple Dan Mudah dikontrol Untuk Stabilitas statik Minimal Tiga roda Sama nih dengan robot berkaki Kemudian Untuk roda lebih dari tiga Itu Membutuhkan suspensi Jadi Supaya Semua roda Itu menapak di tanah Misalnya Robotnya Beroda empat Kemudian ada satu roda yang Misalnya Tanahnya Rendah Nanti roda yang Sebelah satunya lagi Dia akan terangkat Kalau gak ada suspensi Jadi Untuk Roda lebih dari tiga Itu perlu suspensi Kemudian untuk Pemilihan roda Tergantung dengan Aplikasinya Oke Jenis roda Ada empat Yang Dasarnya Yang pertama adalah Roda standar Dia punya Dua derajat kebebasan Jadi Di Axelnya Di Sumbunya Kemudian Pada Titik kontak Dengan Tanah Yang Roda standar Ini gak bisa Belok Jadi Maju mundur Kemudian Caster wheel Ini bisa Belok Tiga derajat Kebebasan Jadi Dia ditambah Bisa kemudi Ke belok Kanan Kiri Kemudian Swedish wheel Ini tiga derajat Kebebasan Jadi Rodanya Yang tengah Ada hub Kayak roda Biasa Kemudian Di luarnya Ada roller Nanti Dia bisa Disetting Bergerak Kesamping Jadi Geser Kanan Geser Kiri Kemudian Konfigurasinya 90 derajat Ini 45 derajat Contohnya Ini Swedish 45 derajat Kemudian Yang terakhir Roda Berbentuk Bola Sphere Ini kayak Mouse yang zaman dulu Pake bola Ini susahnya Untuk Powernya Jadi untuk Menyalurkan tenaganya Kemudian Suspensinya Juga Gak bisa Oke Untuk Karakteristik Dari robot Beroda Tadi Stabilitas Statis Itu Minimal Ada Tiga roda Jadi Pusat Gravitasinya Di dalam Segitiga Tersebut Kemudian Stabilitas Bisa Ditambah Dengan Menambah Roda Namun Untuk Tiga roda Keatas Itu perlu Suspensi Kemudian Roda Ada yang besar Bisa untuk Melewati Halangan Yang tinggi Kemudian Susunannya Kebanyakan Non-holonomic Ada yang Holonomic Jadi dia bisa Maju Maju Ke depan Kemudian Mundur Kemudian Belok Kanan Belok Kiri Dan Geser Kanan Geser Kiri Itu Holonomic Yang non-holonomic Dia cuma Dua derajat Kebebasan Jadi Jadi Maju Jadi Maju ke depan Atau Mundur Kemudian Belok Kanan Atau Belok Kiri Jadi Ini Memerlukan Kontrol Yang Lebih Tinggi Jadi Lebih Susah Misalnya Yang non-holonomic Misalnya Mobil Oke Bayangkan Mobil Kemudian Dia Mau Parkir Paralel Nah Itu Susah Karena Dia non-holonomic Beda Kalau Mobilnya Bisa Geser Ke Kanan Kiri Itu yang Holonomic Lebih Gampang Di Kontrol Kemudian Ada Juga Yang Rodanya Untuk Power Aktuasi Motornya Disitu Sekaligus Untuk Steering Jadi Membuat Desainnya Lebih Kompleks Karena Ada Error Untuk Odometrinya Jadi Ada Slip Oke Kemudian Lanjut Untuk Susunan Rodanya Yang Pertama Dua Roda Ini Yang Warna Abu-Abu Ini Yang Ada Powernya Ada Aktuatornya Ada Motornya Kemudian Yang Putih Yang Pasif Jadi Ini Roda Belakang Misalnya Ini Ada Motornya Kemudian Roda Depan Untuk Kemudi Kemudian Yang Seperti Ini Jadi Dua Roda Kanan Kiri Semuanya Untuk Powernya Ada Motornya Ini Bisa Seperti Ini Kalau Pusat Gravitasinya Di bawah Rodanya Dia Bisa Seimbang Lanjut Untuk Tiga Roda Ini Susunan Tiga Roda Diferensial Jadi Ada Roda Kanan Roda Kiri Ini Motornya Terpisah Kemudian Satu Roda Pasif Biasanya Biasanya Bentuk Bola Atau Caster Wheel Kemudian Yang Sini Sama Cuma Bentuk Framenya Kotak Kemudian Yang Ini Ada Kemudi Di depan Pasif Kemudian Untuk Motornya Roda Kanan Kiri Dihubungkan Dengan Sumbu Jadi Motornya Satu Dia Menggerakkan Dua Roda Ini Terus Ini Contohnya Apa Ini Bajai Bajai Kayak Ini Kemudian Lanjut Ini Tiga Roda Kemudian Pengerak Dan Kemudinya Di depan Roda Depan Ini Kayak Sepeda Mainan Bayi Sepeda Mainan Balita Yang Pedalnya Di depan Kayak Gini Oke Kemudian Omni Direksional Jadi Dipake Swedish Wheel Disusun Seperti Ini Supaya Holonomic Bisa Tiga Derajat Kebebasan Kemudian Synchro Drive Motornya Satu Dia Menggerakkan Ketiga Roda Jadi Barengan Kemudian Kemudinya Satu Dia Menggerakkan Ketiga Roda Itu Berbarengan Juga Oke Ini Contohnya Synchro Drive Jadi Motornya Satu Steering Ini Motornya Kemudian Ini Steering Satu Jadi Ketiga Roda Geraknya Berbarengan Beloknya Berbarengan Kemudian Yang Empat Roda Ini Roda Belakang Berpenggerak Satu Motor Ini Ada Sumpunya Kemudian Roda Depan Untuk Kemudi Ini Kalau Di Mobil Yang Mobil Mobil Berat Minivan Itu Kayak Gini Jadi Penggeraknya Roda Belakang Atau Truck Kayak Gini Kemudian Lanjut Ini Penggerak Roda Depan Jadi Roda Depan Sebagai Kemudi Sekaligus Untuk Menggerakkan Ini yang Mobil-mobil Kecil Jadi Penggeraknya Roda Depan Kemudian Ini Empat 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 Empatnya Ada Bergerak Kemudian Empat Empatnya Juga Bisa Belok Ini Misalnya Di Truck Yang Panjang Banget Ini Roda Depannya Roda Belakangnya Bisa Belok Untuk Menambah Manufrabilitas Terus Yang Lanjut Ini Kemudian Ini Pake Swedish Wheel Ini Pake Caster Wheel Semuanya Ada Motornya Terus Enam Roda Ini Jarang Kita Pake Di Boros Roda Juga Palingan Empat Roda Kecuali Kalau Robotnya Butuh Membawa Beban Yang Berat Contohnya Wheelock Gerage PR2 Itu Pake Caster Wheel Kemudian Jadi Keempat Empat Empat Ada Penggerak Kemudian Bisa Dikemudikan Jadi Yang Ini Kemudian Contoh Yang Pake Swedish Wheel Atau Nyebutnya Omni Wheel Seperti Ini Jadi Dia Bisa Maju Jadi Seperti Ini Maju Dia Ke Depan Ke Empat Roda Maju Kemudian Dia Bisa Geser Geser Ke Kanan Misalnya Jadi Yang Roda Depan Kanan Dia Ke Belakang Roda Belakang Kanan Dia Ke Depan Dan Roda Sebelah Ini Kebalikannya Geraknya Nanti Dia Akan Geser Ke Kanan Kemudian Dia Bisa Muter Di Tempat Jadi Yang Roda Sebelah Kanan Maju Semuanya Roda Sebelah Kiri Itu Mundur Semuanya Dia Akan Muter Ke Kanan Jadi Yang Panah Ke Depan Ini Yang Hub Jadi Tadi Ada Rodanya Ada Hub Kemudian Di Luarnya Ada Rollernya Jadi Yang Lurus Ini Hub Vector Hub Kemudian Yang Miring 45 Derajat Ini Rollernya Nanti Resultanya Hasilnya Adalah Sudut Di Antara Hub Sama Roller Ini Dia Kedepan Ini Kedepan Miring Ini Kedepan Ini Kedepan Jadi Maju Kedepan Ini Yang Geser Ke Kanan Ini Yang Muter Ke Kanan Oke Ini Namanya Nama Lainnya Mekanum Jadi Hub Sama Roller Rollernya 45 Derajat Kalau Mau Maju Mundur Itu Empat Roda Geraknya Sama Coba Saya Ulang Oke Ini Maju Mundur Ini Geser Ke Kanan Kiri Jadi Konfigurasinya Seperti itu Masing-masing Beda Arah Kemudian Muter Kalau Mau Muter Ke Kiri Berarti Yang Kanan Maju Dua-duanya Yang Roda Sebelah Kiri Mundur Keduanya Mekanum Wheel Kemudian Untuk Climbing Ada Konsep Robot Beroda Dan Berkaki Jadi Ada Kaki Di bawahnya Roda Jadi Dia Bisa Melewati Halangan Yang Lebih Tinggi Dari Robot Konsepnya Bisa Pure Friction Yang A Kemudian Yang B Dia Bisa Mengubah Pusat Gravitasinya Jadi Ada Lengan Kemudian Ada Beban Pemberat Dia Bisa Merubah Pusat Gravitasinya Jadi Kalau Kita Menglewati Halangan Ini Pusat Gravitasinya Dari Belakang Kita Pindahkan Ke Depan Supaya Yang Belakang Lebih Ringan Diangkatnya Kemudian Yang C Ini Pakai Join Passive Join Ini Contohnya Robotnya Namanya Shrim 6 roda Dia bisa Manjat Halangan Yang tinggi Oke Untuk Constraint Kinematik Kita Lewat Kemudian Ada Ukuran Manufrabilitas Itu Dihasilkan Dari Derajat Mobilitas Yaitu Berapa Penggeraknya Kemudian Ditambah Dengan Derajat Kemudi Jadi Berapa Jumlah Kemudinya Nanti Dapat Derajat Manufrabilitas Contohnya Omnidireksional Ini Derajat Mobilitasnya 3 Jadi Ada Rodanya 3 Spherical Bulat Kemudian Ketiganya Bisa Digerakan Jadi Derajat Mobilitasnya 3 Kemudian Derajat Kemudi 0 Gak ada Kemudinya Jadi Ditambah Jadi 3 Derajat Manufrabilitas Ada 3 Ini Yang Holonomic Jadi Kita Dari Gerakan Tiap Rodanya Kita Bisa Menentukan Posisi Akhirnya Dimana Oke Kemudian Contoh Kedua Yang Diferensial Jadi Ini Harusnya Yang Depan Pasif Jadi Ini Putih Jadi Penggeraknya Ada Dua Roda Kanan Dan Kiri Itu Bisa Bergerak Secara Independen Jadi Derajat Mobilitasnya 2 Kemudian Derajat Kemudian Setirnya Gak ada Jadi 0 Totalnya Adalah 2 Derajat Manufrabilitasnya 2 Ini Non Holonomic Jadi Kalau Dia Mau Pindah Posisi Misalnya Ke Sampingnya Itu Harus Pakai Motion Planning Dulu Jadi Kayak Mau parkir Paralel Dia Harus Maju Dulu Kemudian Belok Mundur Ini Contoh Yang Non Holonomic Dan Seterusnya Ada Contohnya Kemudian Masuk Ke Motion Control Jadi Objektifnya Tujunya Adalah Untuk Mengikuti Suatu Suatu Jalur Yang Sudah Ditentukan Jadi Nanti Didapatkan Posisi Akhir Kemudian Untuk Mendapatkan Posisi Akhirnya Kita Harus Mengatur Kecepatan Robot tersebut Sebagai Fungsi Dari Waktu Jadi Ini Motion Control Contohnya Agak Susah Kalau Robotnya Non Holonomic Jadi Seperti tadi Derajat Manufrabilitasnya 2 Kemudian Ini Contohnya Oke Untuk Motion Control Misalnya Ini Robotnya Ini Dia Mau Bergerak Ke Tujuan Kemudian Ini Adalah Jalurnya Sudah Ditentukan Dengan Mempertimbangkan Halangannya Jadi Dia Sudah Membuat Jarak Antara Robot Dengan Halangannya Supaya Nggak Nabrak Kemudian Kita Pecah Per Segmen Jadi Kita Nggak Bisa Langsung Kagul Jadi Kita Pecah Segmen Pertama Dia Maju Misalnya 1 Meter Segmen Kedua Dia Belok Misalnya Belok Ke Kanan 60 Derajat Terus Maju Lagi Misalnya 4 Meter Kemudian Belok Lagi Misalnya 60 Derajat Maju Lagi Misalnya 3 Meter Jadi Dari Jalur Ini Kita Pecah Menjadi 1 2 3 4 5 5 Segmen Jadi Untuk Motion Control Motion Planning Dari Jalurnya Nanti Kita Pecah Kemudian Kita Tentukan Berapa Lama Motornya Akan Bergerak Oke Mungkin Untuk Yang Open Loop Control Jadi Kita Langsung Tentukan Gimana Geraknya Nanti Ada Kelemahannya Jadi Tidak Semua Yang Direncanakan Akan Sesuai Dengan Yang Diharapkan Misalnya Kalau Geraknya Tidak Smooth Ada Akselerasi Kemudian Berhenti Mendadak Nanti Jaraknya Akan Bisa Bertambah Atau Berkurang Misalnya Kalau Akselerasi Mendadak Nanti Bisa Slip Rodanya Jadi Mungkin Jarak Yang Ditempuh Akan Berkurang Karena Ada Slip Oke Mungkin Sampai Sini Dulu Nanti Kita Lanjutkan Dengan Contoh Soalnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh